Karyan drama kolosal yang menggambarkan perjuangan pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia meramaikan perayaan hut ke 79 Republik Indonesia yang diselenggarakan Pemkap Kebumen di halaman Pendopo Kabumian Sabtu 17 Agustus 2024. Sebanyak 790 penari yang mengenakan busana adat dari berbagai daerah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Pertunjukan ini tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga mengandung makna bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan memiliki semangat persatuan. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Yanni Kiat Setiawan mengatakan para penari kolosal terdiri dari 260 guru, 530 siswa baik SD, SMP maupun SMA, dan 530 siswa baik SD, SMP maupun SMA perwakilan dari 26 kecamatan yang ada di Kebumen. Dalam tarian kolosal ini, mereka berhasil menunjukkan atraksi dengan membentuk formasi tulisan hut dan angka 79. Beberapa tarian lainnya dimainkan yaitu antara lain, cepetan, tari lawet, tetek lesung, gunungan, dan persembahan kebiar langit jingga aku bisa dari seluruh pengisi acara. Bupati Kebumen Ari Sugianto yang hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen IIN UNDERTI mengaku takjub dengan penampilan para siswa yang mampu memberikan sajian tari daerah dengan sangat memukau. Yang meminta kegiatan seperti ini harus diadakan setiap tahun. Sebagai bentuk apresiasi, Bupati bakal memberikan piagam penghargaan kepada seluruh penari, termasuk memberikan voucher tiket gratis masuk wisata Pandan Kuning Park Pertanahan. Tari kolosal bertajuk Pesta Anak ini mampu menyedot perhatian dari masyarakat. Banyak warga yang datang ke Pendopo hanya untuk menyaksikan pertunjukan tari dan drum band yang dimainkan para siswa. Dari Kebumen Tim, Liputan Kebumen TV memberitakan.